Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Veloc terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Ya, kali ini kita lagi ada di daerah Bekasi Dan di belakang gue sudah ada satu mobil yang Cakep Ya kan, modifikasinya udah lengkap banget Dan konon katanya mobil ini juga udah sering banget keluar masuk kontes Udah banyak banget pialanya Hmm Penasaran gak? Oke, hari ini kita bakal review Satu mobil Dari salah satu member dari Kalsik Kalia Sigar Club Ini dia Langsung aja gue panggilin Om Kuncung Wah, apa kabar Om Kuncung? Baik Om, baik-baik Kiri Om Kuncung? Iya Om, gimana Om? Perkenalan diri dulu dong? Halo, nama saya Kuncung Hmm Dari Kalsik chapter Citarang Sehati Oke Dan saya diundang dari HSR Om ya Betul Ini diundang karena mobilnya keren banget nih Loh gak Om, masih setadar Om Kuncung Tegiatana sehari-hari apa nih? Masang bodikit Om Masang bodikit? Berarti udah bisa kita tebak lah ya Ini pasti modifikasi rata-rata kebanyakan handmade berarti Iya, semua Om Oke, Om Kuncung Iya Coba, jelasin dulu Kasih tau kita semua di belakang ini mobil apa sih? Mobil Sigra tipe X Om Sigra tipe X? Tahun? Tahun 2018 2018 Matic manual? Manual Manual Terus, pajaknya berapa Om? Pajaknya kalau di daerah kan masing-masing Om ya Tapi kalau ini sering 1.650.000 Udah kayak orang sensus gue ya Nanya-nanya pajak ya Enggak Om, itu bercanda Om Itu pertanyaan bercanda Itu gak serius sebenarnya Om, kenapa lu pilih Sigra Om? Dulu Ada pilihan sih Om Waktu itu Ngambil yang Datsun Go ya Nah Tapi Datsun Go waktu itu ditawarnya yang 2 seat Terus sempit Oh yang cuma 2 row gitu ya Ini saya lebih sukanya Satu Tiga seat Gede, lebih gede dari Datsun Go Terus Irit juga Om Datsun Go kan juga irit Tapi Ini lebih Lebih irit Tapi memang kalau kita dengar review dari para pengguna nih Iya Kalia Sigra tuh bisa dibilang mobil yang teririt tuh Maling teririt Om Yang 3 seat Yang masih dipegang Ya 3 seat ya di kelas 3 seat ya Kalau 2 seat kan Karimun ya Kalau nggak salah ya Karimun, Agia, masih irit Berarti udah hampir 3 tahun lebih pake ini ya Lebih 3 tahun Gimana Boleh nggak Om Lo ceritain sama temen-temen semua di rumah Pengalaman lo pake mobil ini Seperti apa sih Radinya enak apa enggak Lo nyesel nggak sih beli mobil ini Terus apa segala macem Boleh Om silahkan Kalau dibilang nyesel sih Mungkin udah saya jual Om Bener juga ya Iya Tapi kalau dibilang nyesel udah saya jual Ini udah sampe Lombok Om Mobilnya udah sampe Lombok Udah Lombok Lombok Bali Terus sampe Jawa Timur Itu istirahat di kapal doang 12 terus 12 terus Istirahat Isi bensin itu Tetep masih nyala Dan Saya akuin belum pernah Ada kendala di mobil ini Om Belum pernah ada kendala Belum pernah dikerjain Mombok apa segala macem Belum pernah Bahkan nolongin orang sering Om Nolongin orang Nolongin orang table ya Iya Jadi setiap Trouble nih di jalan Ya yang deket Ya kita namanya berkomunitas Ya udah Kita samperin Apalagi saya bengkel Jadi alat-alat Komplit lah Komplit lah Oke Sekarang nih Ini kita ngomongin komunitas nih Om Kuncung Om Kuncung kan dari Kalsik nih Iya Om Pertanyaan gue Kenapa sih Ikutan Kalsik Bukannya Buang-buang waktu ya Maksudnya kan lu jadi aroskopdar lah Apa segala macem Bapak Om Kita itu Awalnya kita ikut Kalsik itu Dari orang Honda Jazz ya Om mobil itu apa Sigra Om Ikut Kalsik aja Gitu kan Kalau Sigra mah Kalsik Ya cari di web Atau di itu ada kok Ya udah saya masuk Kalsik Nah masuk Kalsik Begitu saya masuk Kalsik Kita jadi banyak Persaudaraan ya Om Loh berarti bukannya buang-buang waktu Oh kalau waktu sih Emang saya Gak kerja sama orang sih ya Jadi waktu saya banyak free nya Bukan itu intinya Intinya Kan kalau main set orang kan Wah komunitas pasti acaranya banyak loh Komber dan segala macem Tapi secara faktanya Sebenarnya gak seperti itu kan Bahkan istri saya pun mendukung Om Dia lebih suka Karena apa Makin banyak persaudaraan Makin banyak temen lah Walaupun Ya kita gak mungkin Dikenal orang Kalau kita gak ikut club Bener gak Intinya banyak-banyakin temen lah Nah itu Jadi Yang gak mungkin Saya kenal sama Om Kalau saya bukan dari Kalsik juga Ya kan Itu juga Yaudah Jadi Menurut Om Harus gak sih Kalau orang itu ikut komunitas Terutama nih Para pengguna Kalia dan Sigra Di luar sana Yang belum punya komunitas Belum ikut gabung Jadi ya Coba ajak dong Coba dong Promosiin Promosiin dong Promosiin Bagi pengguna Kalia Sigra Lebih baik ikut di Kalia Sigra Club Atau Kalsik itu Kita banyak keuntungannya Jadi kalau kita Perjalanan jauh Kemana pun Kita tetap terpantau Jadi kalau Kita troblom nih Kita tinggal set dia aja Di grup Ya kan Om Posisi saya disini Troblom ini Pasti member Kalsik itu Sudah seluruh Indonesia ada Jadi pasti dia samperin Pantah Untuk Kalsik luar biasa Gimana kalau Kalsik gini Gini Om Yoi Kalsik Oke kita lanjut lah ya Boleh boleh Om Ini sekarang part yang paling Ditunggu sama temen temen nih Modifikasi apa saja Yang udah lo kasih Buat mobil kesayangan lo ini Ini Wah Kalau gue lihat udah full Semua nih kayaknya nih Banyak banget Om Iya kan Ini boleh gue bongkar gak nih harganya nih Kita bongkar abis Boy harganya Ini soalnya kebetulan nih Om kuncung ini Punya bengkel sendiri Jadi dia ngerjain sendiri Jadi kita bisa tau nih Harga-harga berapa ini Boleh Langsung aja Om Ini harga weeper berapa duit Weeper 70 ribu Om Kan gue bercanda nanyanya ya Dijawal beneran sama dia Tapi gak apa Siap Kita lihat dari luar dulu Om Ini Bemper kayaknya udah bukan ori ya Bukan Om Tapi ada sebagian ori di atasnya Ini ori nih Oh grillnya masih ori Ini cuma di cat doang berarti ya Enggak ini orinya Om Krum Oh memang orinya dia Tapi ini kayaknya krumnya udah ada jeruk-jeruknya gini Gue pikir udah di repain Enggak dari Aksananya Om Aksan dari sananya Ini terus bempernya Bempernya saya aplikasikan dengan Toyota Foxy Ini bemper Toyota Foxy Asli Dikawinin ke Sigra Tempel Tempel Berapa duit? Saya beli Toyota Foxy itu sekitar 2 juta setengah Bempernya doang Kita mengaplikasikan sendiri Ngecat sendiri Itu memakan waktu hampir 1 bulan lah Karena kita bingung Bemper Foxy itu lebar gede Kita mau potong samping Tetep aja gak bisa Potong tengah lah Potong tengah Grill kena Iya kan? Grillnya mana? Grill tengahnya Om Oh ini ada grillnya juga Oh iya grillnya Kena jadi susah Om Jadi begitu saya otak-otak-otak Jadi saya potong lah disini Om Kasarnya nih Bempernya 2 juta setengah Terus sama lo Apa namanya Gabungin lo chat segala macam Habis berapa tuh? Ya pokoknya kalau dibikin lah Habis 4 setengah lah 4 juta 500 ya? Oke Terus yang kedua nih Lampu nih Headlamp Nah Ini Headlamp ini saya pakai yang fast lift Om Iya Fast lift? Iya Toyota Yang terbarunya Oh ini dari kalian terbaru lo Pakain ke kalian yang lama Ini kan tambahan nih? Ini saya tambahan sendiri juga Itu bikin sendiri? Bikin sendiri Saya juga main lampu juga Aduh bener-bener Body walk bangin Lampu main Kenal food main Kenal food main Ntar dulu Udah promosi aja dia Boy Oke Ini lampu Habis berapa nih Om? Berarti lo beli lampu Yang fast lift ya dong? Iya Berapa duit beli lampu batok Yang fast lift? Ini kalau belinya di dealer 2 juta setengah 2 juta setengah Terus Sama modif ininya Customnya nih? Kalau ini Ya berhubung saya Beli di aftermarket Yang murah lah Yang ini Cuman kalau Amat biaya masang ya 650 lah Kalau Berarti 3 juta lah ya? Oke Untuk headlampnya Total-total Hampir 3 juta Oke Dari depan Apa lagi nih Kita lihat nih Tadi udah Viper 75 ribu Ayo Om Kita dari samping Ini Bal Kita Kita jalan lihat dalamnya dulu Kita luarnya dulu Nah ini side skirtnya Side skirt apa ini? Side skirtnya Saya bikinan sendiri Om Oh ini bikin sendiri? Iya Berapa duit Om? Ini bahannya apa? Bahan fiber Om Fiber ya Berapa duit? Kalau Body kit Samping Itu Saya giwal Kalau orang 950 950 ribu itu udah sama warna? Udah warna Tapi beda sama Lipsnya ya Lipsnya beda lagi Terpisah lagi? Iya terpisah lagi Oh ini bukan nyatu ya? Enggak Om Oke Lipsnya berapa? Lipsnya itu 650 Karang kiri Berarti total-total Kalau side skirt sama Lips Sekitar 1,55 1,55 ya Iya Oke lumayan Side skirt sama Lipsnya Terus dari samping Apalagi nih? Udah ini Samping gak banyak Eh kalau ini mah Tambahan gampang lah ya Ini spion juga masih Spion standard ya Spion Ori Cuma di stickerin doang Oke Sekarang sampingnya udah gak banyak Cuma side skirt doang Tadi tambahannya Sekarang kita bagian belakang Ayo Om kita ke belakang Ya Om itu Spion Spoiler Spoiler spoon Spoon itu bikin sendiri juga Om Dari fiber Berapa duit Om? Itu 6,5 640 ribu? Iya Udah warna begini ya Udah Oke Spoiler 640 ribu Terus Nih nih Om Lampu nih Ini kayaknya udah beda nih Nah ini saya pake Ori-nya Kalia Saya pake Ori-nya Kalia Cuma saya custom sendiri Om Oke Beli berapa nih Om? Apa namanya Batoknya nih? Batoknya kebetulan Saya itu punya temen Saya pake Jadi gak bayar? Iya Gak bayar Karena dia Apa namanya Saya tanya Dia pake gak? Udah gak Yaudah Saya pake Yaudah saya custom lampu Saya kasih lampu Ini customnya berapa duit nih? Tadinya sebenernya kalau gak salah Gak hidup ya? Gak Gak ada lampu Cuma mata Mata kucing gitu ya? Iya Terus di custom jadi lampu Gini berapa duit nih Om? Pokoknya kalau saya jual ini Kalau udah custom ini 800 Om 800 ribu? Iya Oke Ini bumper belakang juga kayaknya berubah nih? Iya Ini body kit Tambahan apa gimana nih? Tambahan Om Add on berarti ya? Iya Fiber juga Berapa duit tuh? Itu 900 ribu Om 900 ribu? Sip Lumayan Oke Kalau stop lemnya masih standar ya? Stop lem masih standar Cuma ganti lampu tuninya aja Ganti batoknya doang ya? Lampu-lampunya Oh Bolam ya doang? Iya bolamnya doang Oke Tunggol dari luar udah keliatan Sekarang Kita buke Bagajinya Ini Nih Lu liat Wah Gokil Sigrat Sigra head on Sigra head on Gak ngerti lagi gue Lihat audionya pake LM LM DD 12 DD Ini apa nih? Mika Itu kaca Om Oh kaca? Iya Gue kirain Mika Hampir aja pecah kepala gue Ini berapa duit Om? Lo modifikasi audio ini Di mobil ini Kalau audio Ini kan berhubung saya Semua Pokoknya disini tuh Saya ini sendiri ya Ini bikin sendiri berarti? Sendiri Om Audionya nempel sendiri juga? Bener-bener Abis berapa tuh kira-kira? Wah Kalau ya Kalau di orang sih Ya sekitar 30-an Om Audio abis kurang lebih 30 juta? 30 juta Om Matem Om ini udah ditambahin Kaca kayak gini Apa gak jadi lebih berat Om? Kebanyakan sih Orang berat ya Cuman Alhamdulillah Saya masih kuat aja Yang ini Kalau orang-orang Biasanya diganjel Iya Iya Biasanya kan diganjel Ini kayaknya gak dipake ganjel ya? Enggak Om Ini speknya apa aja nih Om audionya Om? Iya Saya 12 DD LM 2 Sub Dan Harmony Monoblocknya Powernya pake Venom Powernya Venom 4 channel Power satunya Momentum 4 channel juga Kalau yang ini 8 in Merknya Udah saya lupa Merknya ini Terus Kalau yang 6 in setengahnya Ini pake Bareless Ini yang ini? Dan ini Pake embasi 30 juta lah ya Kurang lebih lah ya Kurang lebih lah ya Kurang lebih ya Segitu Itu ada di pintu juga Om Ada di pintu Pintu samping ada juga Bener Coba sini Sini Sebelah situ Ayo Coba sana Apa yang bener Yang bener Muka gile Ini di pintu Dipasangin audio Yang duduk di belakang Apa gak jeduk-jeduk Om Duk-duk-duk Interiornya keren Boy Atasnya dibikin Sope punya Sopa ya Itu istri saya sendiri Om Apanya? Yang bikin Yang bikin? Bini lu bisa bikin beginian? Ya Allah Kan biasanya Kalau bini-bini Bisa bikinnya kue Kopi Gitu kan Itu dibantu istri juga Jadi Ini berarti joknya Ngelapis sendiri Ngelapis sendiri om Bahannya apa ini? Mikronya berapa? Kardova Kardova Ya berarti kita gak bisa Oh berapa deh Modalnya beli bahan nih Buat interior realmnya nih Itu kurang lebihnya 1200an lah 1.200.000 Ya Itu udah sama lampu Kaca Ngeri banget ya Serem loh Ini audio tadi 30 juta udah include Yang disini Ya Depan ada juga Gitu jangan-jangan Enggak Coba kita Cuman speaker aja Diganti Pake pairless Oh depan gak terlalu banyak ya Cuman head unit Ganti yang 9 inch Head unit 9 inch Ya paling 2 jutaan lah ya Gak sampe om Gak nyampe ya Gak nyampe Terus speedometer ya Speedometer Speedometer custom sendiri tuh kayaknya tuh Custom ya Dimana customnya om Saya sendiri om Sendiri juga? Semuanya segala dikerjaan sendiri sama dia Terus ini karaoke ya ini ya? Bukan itu Jadi untuk mengatur volume dari Twitter Apa segala macam Oke 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 Disitu Bokil Sari ya Kalo bagian mesin udah ada yang dilupa belum? Mesin Sebagian Udah ada Saya tambahan Udah ada tambahan juga Di bagian mesin? Kita liat boy Ini kalo ibaratnya ngomongin kontes nih Ini udah 5 sektor nih Sambang banget ya Sambang banget nih Sambang banget nih Sambang banget nih Sudah gak usah lu buka katanya Bukan buka sendiri gua Ini saya tambahan bikin hidrolik sendiri juga Ini sendiri juga bikinnya? Oke Dan ini juga saya beli Biar pesan di temen Saya produksi sama temen juga Saya jualin juga Speedbar Dan ini Saya tambahan cay juga wiring ya lebih ke wiring ya ini apa kenal klakson om saya pakai klakson horn yang rompet rompet biasa om gimana risiko lagi om bunyi klakson atau bunyi apa oke engine bay nya bawa bersih juga ya kalau mobil jarang dipakai om keluar itu kalau ada acara doang ini kalau ditutup gak bisa otomatis gini mungkin nanti pakai remote oke nah terus ini om stikernya nih om nah stiker ini kebetulan sebelum saya bikin stiker jadi saya bingung om bingung mau pakai karakter apa gitu kan maksudnya mau desainnya seperti apa sebelum saya bikin stiker ini saya ada punya karpet bawah kalau setiap buat kontes gitu kan nah saya kasih tuh bahan yang itu ke tukang stiker saya pengen nyatuin sama warna ini akhirnya ada yang dia gak kerjain sendiri stiker dilempar ke orang lain akhirnya boy oh berarti ini sebenarnya konsep stikernya dari tukang stikernya ya ngikutin dari dari karpet dasar yang biasa buat kontes om kunjung suka pakai kontes berapa duit om stiker yang satu body kayak gini om kurang lebih 4 ribuan 100 juta itu full semua bahannya pakai apa ini om bahannya apa ya kemarin ya lupa saya gak apa-apa om jadi paksa karena om gak ngerjain sendiri iya bukan saya sendiri orang lain yang ngerjain kan wajar kalau om gak inget gak apa-apa om nah selanjutnya om kunjung ini velgnya nih om nah ini salah satunya velg itu saya pakai HSR sebelumnya saya pakai wah banyak berapa kali saya ganti itu om nah begitu saya ganti ini yang istri yang mau yang ini dan banyak yang nawar juga velg ini tapi istri gak boleh jangan pada nawar ke dia datangnya ke toko ada tenang tenang masih ada kayaknya kayaknya itu juga terus terus nah begitu pokoknya istri setiap saya ibaratnya nyari gantinya tuh udah pakai itu aja karena kita juga sering pulang kampung ya pakai ini iya kampungnya dimana om di Blitar om oh di Blitar jauh timur ya jauh timur jadi saya dia lebih suka pakai ring 15 kalau kontes kan biasanya lebih gede enak dilihatnya ring 17 iya betul nah tapi istri maunya ini ini cuman belakangnya kayaknya di chamber sedikit ya iya chamber 3 ring di ganjel ya di ganjel 3 ring om oke om ini nih om roof box nya gak biasa nih iya itu luar biasa om wah liat oi kalian lihat dari bracket nya aja nih kayak bikinan custom sendiri ya iya nah ini juga nih semua pakai fiber om ini barang fiber fiber abis berapa om kalau bikin kayak gitu eehh itu kalau sama kakinya ya sama 3 juta 300 3 juta 300 bisa kalau orang mau pesen om bisa nah ini ada instagram yang kunjung di bawah sini nih iya lu kalau mau pesen pesen ada ini barang atau mau nanya-nanya nih kalian sigra modifikasi lu langsung DM aja nih kedua ini boleh boleh tenang nih orangnya asik ntar dikasih kopi ah kopi gratis saking ngap modif ngap hahaha om lu ganti pelg dimana om pelg waktu itu saya abis pindahan dari Tangerang eh Tangerang apa Lombok ya saya waktu itu dari Lombok terus acara tangkap anniversary nya tangkap kasih gitu terus lihat pelg udah kita sikat itu pelg jadi belinya dimana di Tangerang om toko Tangerang iya toko apa ingat gak namanya udah lama hahaha nah gua mau nanya om pengalaman lu gimana om ganti velg di HSR dia enak om enaknya kenapa enaknya dibanding sama yang saya udah berkali-kali gitu ya dan istri juga yang kan saya yang ibatnya istri yang gak tau modif itu aja dia lebih suka diimi om karena di bantingan atau di di bawah jalan itu nyaman oh untuk velg nya untuk velg nya kalau pelayanan di toko gimana om kalau kadang ada yang limbung ada yang macem-macem lah om kalau misalnya merk yang lain kalau yang ini kalau ini aman om dini aja yang gak ngerti apa yang ngerti ya enak nih kayaknya iya bantingnya ini enak oke om pertanyaan terakhir om boleh boleh om ada ini om kritik dan saran untuk HSR belum kalau HSR ya mungkin biar di Jawa lebih ada banyak kita kan juga sering bolak-balik ke Jawa ya jadi perbanyak cabang di Jawa lah banyak om di ya kayak di berbes juga belum ada kan di berbes kebetulan ada om di mana ah di mana sih ada di map berbes ada cuman tokonya belum ada request ya di berbes berarti itu boleh 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 berbes blitar juga kan belum ada tuh blitar belum ya bener berbanyak lagi lah ya kalau bisa di setiap kota ada gitu kota ada iya sama seperti kasih kan di setiap kota ada sadeh oke om thank you so much siap om makasih untuk waktunya sukses selalu teman-teman untuk penggunaan kalian Sigra kalian bisa DM om kuncung kalau mau naik-naik modifikasi segala macem bisa langsung aja bisa langsung aja harganya bersahabat iya gak om harga pasti dibanding sama lainnya lebih murah sadeh jangan lupa om siap oke om kuncung sekali lagi thank you so much segituin dulu review kita mobil om kuncung kali ini jangan lupa ingat perak ingat HMR